Halo teman-teman, kembali lagi di channel Riz Games Dan pada video kali ini teman-teman, kita akan mencoba 15 senjata baru yang ada di Minecraft Dan ya teman-teman, seperti yang kalian tahu, senjata di Minecraft itu cuma itu-itu aja ya Paling cuma Diamond Sword, Iron Sword, dan lain-lain Nah, kalau kalian bosan dengan senjata yang itu-itu aja Di video kali ini kita akan mencoba senjata-senjata baru yang ada di Minecraft ini ya Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita lanjutkan videonya Jangan lupa untuk subscribe di channel ini bagi kalian yang belum subscribe Dan juga aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan setiap saya upload video baru ya teman-teman Oke, sekarang kita langsung aja lihat seperti apa senjatanya Nah, di dalam rumah ini sudah ada sebuah chest Dan di dalam sini sudah ada senjata-senjata baru yang keren-keren Nah, kita langsung aja coba dari senjata yang pertama ya teman-teman Nah, untuk yang pertama ini namanya itu adalah Klebsidra Oke teman-teman, by the way disini itu kita nggak akan review semuanya ya Kita mungkin cuma akan review sebagian aja Soalnya ini bener-bener banyak banget Jadi kalau saya coba satu persatu nanti videonya bakalan lama banget durasinya Ya, jadi kita akan coba sebagian aja ya teman-teman Dan teman-teman semua senjata disini itu memiliki kemampuan masing-masing Terus juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya Nah, untuk senjata yang pertama ini Disini kita akan mendapatkan sebuah efek yang menguntungkan banget buat kita Yaitu adalah Speed ya Karena dengan efek Speed ini kita bisa berlari dengan sangat-sangat cepat daripada biasanya Ini lebih cepat daripada biasanya ya teman-teman Wow, keren banget teman-teman ya Ini lari kita sudah kenceng banget ya Jadi kalian nggak perlu lagi buat nyari-nyari kuda ya Terus juga kekurangannya senjata ini itu memiliki efek ini Hunger Jadi disini kalian akan sangat gampang banget buat lapar ya Tuh kan Seperti yang kalian lihat di bawah itu Bar-nya akan berkurang dengan sangat cepat Ya, jadi pastikan kalau kalian memakai senjata ini Kalian harus membawa makanan yang banyak banget ya Buat mencukupi kebutuhan makanan kalian ya Karena disini kita akan jadi gampang banget lapar teman-teman Oke, mungkin untuk senjata yang pertama seperti itu Sekarang kita akan coba buang disini ya Karena kita akan review senjata Aduh, malah nyebur Astaga Oke, kita akan coba buang disini Terus sekarang kita akan coba untuk meminum susu sapi ya Kita disini sudah mempunyai satu sapi teman-teman Nah, susu sapi ini berguna buat ngilangin efeknya teman-teman Biar netral lagi seperti semula Waduh, ini saya sudah terkena damage teman-teman Karena kita kelaparan ya Kita akan coba makan dulu Oke, nice Sekarang kita akan coba lagi senjata yang selanjutnya Disini yang selanjutnya itu ada glaive Nah, kalau dilihat dari bentuknya ini keren banget ya teman-teman Ini sangat jauh lebih keren daripada diamond sword yang ini Yang gembel banget ini Glaive ini sangat jauh lebih keren ya teman-teman Nah, disini kita akan mendapatkan dua efek teman-teman Yang pertama itu kita mendapatkan mining fatigu Dan yang kedua kita mendapatkan invisibility ya Nah, jadi kekurangannya kalau kalian memakai senjata ini Kalian akan lambat banget ya buat ngancurin blok teman-teman Seperti ini, tuh kan Kalian jadi lambat banget buat ngancurin blok Terus kelebihannya teman-teman Kita akan mendapatkan efek invisibility Yang dimana itu artinya Kita jadi gak kelihatan ya seperti ini Waduh Jadi kita gak akan kelihatan oleh siapapun teman-teman Ini sangat cocok banget buat digunakan untuk nge-prank teman kalian ya Karena teman kalian gak akan melihat kalian Apalagi kalau senjatanya kalian gak pegang seperti ini Tuh kan Jadi bener-bener ngilang coy Wow, keren banget ya Oke, jadi mungkin itu dia untuk senjata ini Dan kalau dilihat dari bentuknya sih ini bener-bener keren banget ya teman-teman Oke, sekarang kita akan coba lagi senjata yang selanjutnya Tapi sebelum itu kita harus buang dulu senjata ini di sumur ini ya Kita buang di sumur teman-teman Oke, terus kita akan minum susu lagi ya Kita minum dari sini Nah, mantap Sekarang efeknya sudah hilang Sekarang kita akan coba lagi yang selanjutnya Yang ketiga namanya itu adalah Gum nir atau gang nir Saya gak tau gimana cara pengucapannya yang benar ya Bodo amat ya pokoknya itu lah ya Oke, kita akan coba teman-teman Kita akan coba pegang Kita akan dapat efek apa aja kita lihat Nah, disini kita akan mendapatkan dua efek Yaitu regeneration 2 Dan blindness 2 Nah, kekurangannya ini ya Kita gak akan bisa melihat apapun di sekitar kita Karena kita jadi buta coy Waduh, ini gelap banget ya Kita gak lihat apa-apa teman-teman disini Waduh, kampret banget teman-teman efeknya ini Dan kelebihannya teman-teman Disini kalau kalian terkena damage Darah kalian itu akan jadi lebih cepat bertambah ya Daripada biasanya Nah, jadi mungkin itu ya untuk senjata ini Kita akan coba lagi yang selanjutnya Yaitu ada Hun Ho Masamune Ini namanya agak aneh ya Mungkin sih pembuat add-onnya ini Terinspirasi dari apa gitu ya Saya juga gak tau teman-teman Nah, kita akan coba senjata yang ini Bentuknya ini seperti pedang gitu ya Seperti samurai Kita akan coba lihat Seperti apa senjatanya Nah, disini sama seperti yang tadi Kalian akan mendapatkan efek blindness Dan kalian gak akan bisa lihat apa-apa ya Karena gelap banget Terus kelebihannya disini Kalian akan mendapatkan efek haste Itu artinya kalian bisa bergerak dengan cepat ya Seperti ini kita contohkan Kita akan coba hancurkan block ini Tuh kan Jadi cepat banget ya teman-teman Gerakan kalian Ya, jadi seperti ini ya Lumayan juga ini efeknya Buat di survival Yang keempat ini ada yang namanya horn Dan kita akan langsung aja ambil Kita coba lihat efek apa aja Yang kita dapatkan Yap, disini kalian akan mendapatkan efek jump boost Dan lompatan kalian akan jauh lebih tinggi Daripada yang biasanya Ini keren banget ya Jadi sekarang kita bisa melompat dengan tinggi seperti ini Tuh kan Wih, mantep banget teman-teman Kita coba lompatin pagar ini ya Tuh kan Bisa lompat pagar teman-teman Wow, keren banget Ya, jadi itu dia kelebihannya Dan disini kekurangannya gitu Kita akan mendapatkan efek hunger 2 Yang itu berarti kita akan jadi gampang lapar ya Seperti yang kalian bisa lihat di bawah itu Barnya akan berwarna hijau ya sekarang Ya, jadi seperti itu untuk senjata ini Kita akan buang disini Sekarang kita akan lanjut lagi Tapi sebelum itu kita harus minum lagi ya Susunya Biar efeknya hilang Oke, yang selanjutnya Ini ada yang namanya Jupiter Wadaw Namanya kayak planet ya teman-teman Nah, untuk senjata Jupiter ini Kita akan mendapatkan dua efek Yaitu yang pertama ada efek Nausea Jadi disini kita akan pusing ya Waduh Kita pusing banget teman-teman Waduh Kayak orang mabuk ya teman-teman Ini asli udah bikin pusing ya Terus yang kedua Kita mendapatkan efek slow falling Jadi Kalau kalian jatuh dari tempat yang tinggi Kalian gak akan terkena damage ya Jadi ini efeknya bener-bener Menguntungkan banget Buat di survival ya Kita coba lompat kesini Tuh kan Jadi kita akan slow banget ya Jatuhnya itu Mantap banget teman-teman Oh iya teman-teman Disini juga kalian tenang aja Karena efek nausea-nya itu Bakalan ngilang ya Karena waktunya itu cuma sebentar Nah, jadi seperti ini Untuk senjata Jupiter ini Kita akan buang disini Oke Dan kita akan lanjut lagi Untuk mereview yang selanjutnya Berikutnya ini ada Kopes Waduh, namanya agak aneh ya Di telinga saya Untuk senjata ini Kita mendapatkan efek Slowness 2 Dan juga Strength 2 Jadi kelebihannya Kita akan menjadi sangat kuat Kita akan coba pukul Sapi disini Kita coba pukul Dengan 1 kali pukulan Bam Nah, langsung KO Teman-teman ya Langsung meninggal coy Ya, jadi kita bakalan Kuat banget ya Karena ada efek Strengthnya itu Terus kekurangannya Dari senjata ini Kalian mendapatkan Efek slowness Itu berarti Jalannya bakalan lemot Banget seperti ini Ya, ini jalannya lambat Banget teman-teman Gak seperti biasanya Oke, yang selanjutnya Ini ada Kusanagi Oke, kita coba Lihat seperti apa Senjata ini Kita akan mendapatkan Dua efek teman-teman Seperti biasa ya Yang pertama itu ada Fire resistance Wow, luar biasa Kemudian yang kedua Kita dapat Weakness Kelebihannya Kita akan tahan terhadap api Kita coba Ini ya Ambil Clean and Steel Di sini Sudah saya siapkan Kita akan coba Bakar rumah ini Teman-teman Oke, kita coba Bakar rumah ini Kita coba Buktikan apakah Kita benar-benar Kebal terhadap api Apa enggak ya Kita akan coba Masuk ke dalam api ini Dan Bisa kalian lihat Sendiri teman-teman Kita gak akan Kena damage ya Meskipun kita Berada di dalam api Karena kita Dapat efek Fire resistance ini ya Jadi sangat berguna Sekali teman-teman Buat kalian Kalau di survival Terus kelemahannya Di sini kita akan Mendapatkan efek Weakness Dan ya teman-teman Efek weakness ini Akan membuat kalian Menjadi lebih lemah Daripada biasanya Nah, saya akan Contohkan teman-teman Di sini kita akan Coba pukul villager ini Tuh kan Satu width Villagernya gak Langsung mati ya Karena kita mendapatkan Efek weakness Yang bisa membuat kita lemah Oke, jadi itu dia Untuk senjata ini Sekarang kita akan Lanjut lagi Waduh Iron golemnya Ngamuk coy Astaga Kita malah Dibunuh ya Soalnya kita tadi Habis mukul villagernya Waduh Jadi ngamuk dong Ininya Oke, yang selanjutnya Ini ada Life Life Namanya susah banget Asli susah banget Teman-teman Oke lah bodo amat ya Pokoknya itu Terus kemudian ada Ini Magna Ada Mars Ada Mjolnir Ini namanya Kayak namanya Palunyator ya Terus di sini ada Ini Naigling Namanya aneh banget ya Terus ada Skindo Dan yang terakhir Ada Medusa Nah ini Medusa ini Paling menarik ya Karena di sini Sebenernya Medusa ini Bukan senjata Teman-teman Melainkan ini Kayak sebuah Perlindungan gitu ya Buat kalian Nah saya akan Jelaskan teman-teman Kegunaan dari Medusa ini Jadi dengan Medusa ini Kita bisa membuat Tempat perlindungan Dengan sangat cepat Nah saya akan Coba ini Medusanya Kita klik Bam Kita langsung Mendapatkan Sebuah tempat Kayak gini ya Ini bisa melindungi Kita dari Mobs-mobs jahat ya Yang ada di Minecraft ini Ya ini berguna Banget teman-teman Misalkan kalian Lagi dikeroyok Sama zombie Ataupun Apapun itu Kalian bisa Menggunakan Medusa ini Untuk membuat Tempat perlindungan Sementara Wow keren banget ya Fungsinya Dan gak cuma itu Teman-teman Kita juga bisa Membuat lagi Di sini Tuh kan Kita bisa membuatnya Berkali-kali Teman-teman Seperti ini Kita udah buat Banyak banget Kita akan coba Lihat di luarnya Seperti apa Nah seperti ini Teman-teman Kalau kita lihat Dari luar ya Tadi kita sudah Bikin banyak banget ya Dengan waktu yang Sangat-sangat singkat ya Cuma satu detik ya Kita bisa membuat Tempat perlindungan ini Wow ini Bener-bener Sangat berguna sekali Buat di survival Ya jadi teman-teman Itu aja mungkin Untuk video kita kali ini Dan semua senjata Yang ada di video ini Bisa kalian coba Teman-teman Caranya itu Kalian langsung aja Download melalui link Yang ada di deskripsi di bawah Kalian wajib banget Coba teman-teman Oke teman-teman Sampai disini dulu Untuk video kita kali ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa like dan share Dan buat kalian Yang baru nyasar Di channel ini Silahkan subscribe Oke see you In the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax